Intro Kita akan membahas mengenai buta warna Buta warna diwariskan oleh kromosom gonosom Yaitu penyakit yang terpaut oleh kromosom seks atau flamin Jadi penyakit turunan atau cacat disebabkan oleh faktor genetik Yang terpusat pada gen kromosom Yang bersifat permanen atau tidak bisa disembuhkan dan tidak menular Nah penyakit turunan terbagi menjadi dua jenis Yang satu ada otosom dan genosom Tapi yang kita fokuskan di sini adalah penyakit dari buta warna yaitu gonosom Jadi buta warna terbagi menjadi dua ada total dan parsial Dimana buta warna total ini dia hanya dapat membedakan warna hitam dan warna putih Lalu pada parsial dia hanya tidak bisa membedakan pada warna hijau, biru, dan merah Kelainan ini terpaut dengan gonosom X dan bersifat resesif Jadi buta warna ini terpaut karena kromosom X dan sifatnya resesif Contohnya di bawah ini adalah gen XCB CB ini adalah colorblind alias buta warna Jadi XCB heterozygote artinya karir atau pembawa pada wanita Jadi dia normal tapi membawa gen buta warna yang akan diwariskan keturunannya Lalu yang kedua adalah gen XCBY XCBY ini adalah kromosom pada laki-laki Jadi pada laki-laki dia akan menyebabkan buta warna Penyakitnya buta warna ini merupakan turunan terpaut seks atau gonosom Dan tidak bisa disembuhkan Selain dari penyakit gonosom ada juga penyakit yang berdasarkan autosom atau sel tubuh Yaitu ada albino, brachidaktili, ada gangguan mental, dan polidaktili Albino ini adalah kelainan tidak terbentuknya pigment tubuh Kelainan pada albino diturunkan dari orang tua atau parental yang keduanya albino Jadi salah satunya albino dan yang lain karir atau heterozygote Lalu adalah brachidaktili Adalah penyakit yang menyebabkan bentuk jari-jari tangan ini menjadi pendek Jarinya mengkerdil ya atau pendek Karena penyebabnya adalah gen B dominan bersifat letal Jika ada individu yang mengalami gen besar dua-duanya ya Maka akan mengalami kematian atau letal Gen penyakit brachidaktili terdiri dari BB Yaitu B besar, B kecil, yaitu genotip heterozygote Lalu BB genotip homozygote recessive Jadi ada dua Nah yang menyebabkan kematian itu apabila gen B-nya adalah dominan Jadi menyebabkan letal atau kematian Lalu ada gangguan mental Contohnya ini ada imbisil, debil, dan idiot Jadi penderitanya ini mengalami kulit dan warna pada rambut Rambutnya ini seperti kekurangan pigment Lambat dan tidak berumur panjang Serta IQ-nya lemah Nah penyebabnya adalah kadar asam Venilpirifat yang tinggi Atau diketahui sebagai FKU Venilketonuria Nah FKU ini menyebabkan tubuh tidak mampu Men sintesis enzim yang dapat mengubah venilalanin Menjadi asam aminotiroxin Memproduksi enzim tersebut dikendalikan oleh gen dominan Bila seseorang anak memiliki gen homozygote recessive Dipastikan ia tidak bisa memproduksi gen tersebut Lalu ada polidaktili Jumlah jari tangan dan kaki melebihi dari normal Jadi umumnya 5, dia bisa 6-7 Kelainan ini diakibatkan oleh gen P dominan Sedangkan P recessive adalah normal Jadi P ini adalah penyebab polidaktili Tapi yang recessive adalah normal Autosome berdasarkan dari kromosom sel tubuh Perlu diingat penyakit dari genetik itu tidak bisa disembuhkan Jadi akan mewarisi keketurunan berikutnya Jadi buta warna ini adalah penyakit menurun Yang berdasarkan terpaut seks Atau kromosom gonosom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!